Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan Bung Ropan dan kali ini saya akan berbicara untuk pertarungan yang tentunya dinantikan oleh kedua kubu ya, kubu siapa itu? Kubu Nerasuri dan kubu Irosoneri Internationale of Milan atau Inter berhadapan dengan AC Milan atau biasa disebut dengan Milan jadi Inter versus Milan inilah derby della Madonina yang akan tersaji di musim kompetisi 2023-2024 di Serie A Italia menarik, kenapa? karena kedua tim ini saat ini berada di posisi paling atas tetangga yang punya rivalitas tinggi dan dua-duanya hanya berbeda dengan selisih poin nilainya sama, sembilan dari tiga pertandingan tidak kalah tapi Inter sejauh ini sangat perkasa tanpa kebobolan, clean sheet ya, memasukkan lapan tanpa kebobolan Milan itu hanya dua kebobolan jadi itu hanya dipisahkan poinnya sih, oke makanya duel ini akan sangat menarik berlangsung di stadion Guiseppe Meazza di kota Milan kota mode di Italia yang terletak di bagian utara saya banyak kali ke kota ini kalau tidak terhitung lagi kalau bicara ke kota Milan ya, sejak tahun 90 itu Piala Dunia di sana dan terus ketika ada Coppa Italia bermain dan banyak lagi saya selalu hadir di sana ya, dan ketika kedua tim ini saat ini sedang bagus-bagusnya pembelian-pembelian pemain yang dilakukan baik oleh Inter dan Milan enak dan makanya mereka wajar dalam pertarungan sekarang ini menarik untuk kita bahas untuk kita bicarakan ya, karena dua-duanya juga pada musim ini walaupun pada musim kemarin mereka kalah dari Napoli yang berada di atas menjadi juara Napoli itu ada di selatan Italia ya, karena kan sejauh ini dominasi selalu ada di utara karena kalau di utara itu selain Inter dan Milan masih ada Juve, banyak lah tim-tim yang sangat kuat di atas kalau di bagian tengah itu hanya ada Roma, Lazio ya, ada Firenze, ada Fiorentina nah, di selatan itu hanya satu-satunya adalah Napoli Napoli pada musim ini ya kurang begitu oke dalam start memang baru tiga Napoli sudah satu kali kalah kemarin dipukul oleh Lazio dan mereka nantinya akan menghadapi Genoa pada akhir pekan ini nah, ada dua laga yang sangat seru selain Derby della Manolina ini ya, ada lagi satu pertandingan antara Juve dan Lazio ini menarik Lazio memang sedang keluar dari empat besar saat ini ya dan Juve ada di urutan ketiga di klasmen sementara dan kita kembali ke duel antara Inter dan Milan 5 pertemuan terakhir kalau bisa dilihat di sini Milan itu cuma satu kali menang sisanya dibabat habis oleh Inter kalau bicara di semua kompetisi yang melibatkan pasukan Simone Insagi dan Stefano Pioli ini jadi wajar kalau Inter itu lebih diunggulkan apalagi mereka kan bertindak sebagai tuan rumah walaupun di stadion yang sama karena kalau Inter memakai dengan nama Guisepe Meassa dan kalau Milan dengan San Siro nah, bicara dengan statistik tadi jelas Inter membuat habis dalam empat pertandingan ya, terakhir mereka ini luar biasa nah, sekarang Inter mendapatkan seorang ujung tombak yang bagus ya, ada di sana ya, ada Turam yang berada di Marcus Turam maksud saya pemain asal Perancis yang sedang bagus tetapi juga ditopang oleh kapten kesebelasan yang sedang gacor-gacornya Lautaro Martinez pemain asal Argentina ini bahkan sedang memimpin klasmen di daftar pencetak gol terbanyak seri A 5 gol nah, menariknya lagi bahwa di belakang dia itu adalah pemain Milan Oliver Giraud yang juga pasti akan ada di garis depan Milan dalam pertarungan anti-derby dalam Adulina ini jadi ini dihuni oleh 2 striker yang sedang bagus-bagusnya untuk bisa mengejar top score di atas dan ditopang oleh pemain-pemain juga yang sedang bagus kalau Martinez ini punya teman di liling depan yang sangat kuat seperti Marcus Turam nah, sebaliknya bagi Giro dia punya Christian Pulisic yang datang dari Chelsea yang sekarang Pulisic sudah membuat 2 gol kalau Oliver Giraud kan 4 gol jadi ini menarik nah, Milan pasti akan bermain dengan 3 air di depan satu lagi adalah Rafael Leo ini ketanjaman mereka nih sangat bagus harus diantisipasi oleh Simone Insagi sebagai pelatih Inter karena Inter juga punya lini belakang yang bagus karena itu terlihat kan dengan tidak kebobolan dalam 3 pertandingan berarti mereka sangat kuat ya dengan balik sebelah kan ada Jan Sommer di bawah misteri yang datang dari Munson kemudian Stephen De Vrij ada di sana juga bagus dengan Bastoni yang memimpin di garis belakang oke lah kalau bisa dikatakan Matteo Darmian yang juga bermain memain dengan 3 back 4 back itu tergantung dari Insagi tapi mereka selalu memang bermain dengan 3 back jadi Inter akan memainkan juga di tengah itu sangat kuat Dumfries di kanan di Marco di kiri ada Cahal Noglu ada Mkhitaryan ada Barela ini bagus 5 seperti biasa lah seperti pada musim-musim kemarin dengan 3-5-2 nya sangat tajam dengan Marcus Turan di depan saat ini ada Martinez ini yang kita akan tunggu bagaimana kekuatan Inter yang begitu mendominasi di tengah dan mereka akan menghadapi juga Milan yang saya pikir dengan 4-3-3 nya sangat kuat Milan ya mereka punya main nyong di bawah mister ada Calabria di kanan ada Theo juga yang bermain di belakang ada Malik Tiau dan Simon Jair ini semua komposisi yang sangat oke nah mereka punya Radit Krunic dan pemain ke True Night Indonesia yang baru didatangkan mereka Tijani Reinders yang ada disana jadi memang menarik kalau bisa dikatakan bolehlah mereka kehilangan Tonali Milan yang beri ke Newcastle tapi buktinya mereka sejauh ini oke-oke saja bagus kalau bisa dilihat kalau di depan kan saya sudah bilang tadi ada Leao ada Giro ada Pulisic bahkan di tengah mereka masih punya lost to cheek ya gengnya polisi yang tentu dari Chelsea nah ini pemain-pemain yang akan bertarung di dalam Jalan Madonina ini dan saya rasa Milan juga tidak mau kalah karena kalau Milan bisa menangkan Milan akan menyalip untuk bisa memimpin kelas men begitu juga dengan Inter yang tidak mau kalah di hadapan publik mereka karena penonton mereka tentunya akan jauh lebih banyak ketika mereka bisa menjadi tuan rumah dalam pertandingan di dalam Madonina ini nah buat Anda siapa yang akan memenangkan laga menarik ya pasti ini sengit ya ini prestisius yang ada di kota Milan yang melibatkan dua tim Inter dan Milan ini kalau Inter bisa mengatasi ya Milan mereka akan berlari dengan sendiri di atas tergantung duel antara Juventus dan Lazio Lazio ini yang berada keluar dari empat besar Lazio tentunya ingin memenangkan laga dalam pertandingan kali ini kalau mereka bisa mampu mengalahkan Napoli mungkin mereka menjadi ancaman bagi Juventus tapi Juventus juga tidak mau kalah nah dari seri A saya bergeser ke Inggris Inggris juga pada Sabtu ini rame Liverpool bahkan mungkin pada jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat ya sore ini main lebih awal akan ke Molineux menghadapi Wolff Liverpool sedang bagus-bagus hanya dua poin di belakang pimpinan klasmen Manchester City mereka 10 poin City 12 poin dan belum pernah kalah jadi ini pertarungan yang juga diinginkan bagi Jurgen Klopp bahwa The Reds harus bisa memenangkan pertandingan melawan Wolff namun segala sesuatu bisa saja terjadi ya Liverpool juga harus berhati-hati walaupun punya kedalaman squad yang oke sedang tren lagi baik ya mereka sedang naik punya kekuatan sekarang di tengah Ryan Graff rambat sudah datang tentunya di tengah semakin mewah mereka karena ada Sobos Lai disana dan Mick Allister tetapi harus berhati-hati juga bahwa Wolff selalu termotivasi ingin mengalahkan tim-tim kuat ketika datang ke markasnya termasuk dengan mengincar kemenangan dari Liverpool tapi ketika Liverpool sedang bagus yang belum terkalahkan sejauh ini kecuali hanya ada satu imbang yang mereka dapatkan ketika di pertandingan pertama luan Chelsea saya pikir sulit untuk bisa menahan mereka ya apalagi bicara di depan mereka sangat mewah salah Louis Dias ada Darwin Nunez ada Diogo Jota ada Cody Gakpo ini saling bergantian sangat baik di antara pemain utama dan yang ada di BN dan saya pikir Liverpool akan habis-habisan untuk meraih 3 poin ini sehingga mereka terus berada pada track yang benar untuk menekan habis City karena City pada saat bersamaan juga akan berkunjung ke London menghadapi tim yang belum kalah tim yang juga memiliki 10 poin yang hanya 2 poin di belakang City West Ham United pasukan dari David Moyes ini pasti juga akan terlecut semangat mereka di saat akan menjamu City dan ini saat buat mereka ketika mereka sedang baik dalam posisi yang lagi bagus yang belum kalah juga di musim ini ya mereka ingin memenangkan pertandingan kalau mereka bisa menangkan mereka ada di atas bagi West Ham tentunya mereka ingin bagaimana membuat kejutan namun yang datang ini tidak main-main tim yang kuat dalam 3 musim terakhir juara terus di EPL dengan kedalaman skuat yang oke Pep Guardiola dengan timnya kita tahu bersama ini sulit mengalahkan City kalau City sudah ada di atas untuk memaksa mereka turun berat dan siapapun lawannya mereka akan selalu bisa memenangkan pertandingan termasuk melawan West Ham dan pasti ya bagaimana Erling Haaland dan kawan-kawan akan berusaha untuk bisa tidak kehilangan poin bisa mengalahkan tuan rumah dan mereka tetap berada di puncak klasmen karena yang mengincar mereka bukan cuma Liverpool dan juga West Ham ada Spurs juga yang memiliki poin yang sama dari posisi kedua yang juga bisa mengincar untuk naik ke atas jadi inilah saya pikir rame yang terjadi ya baik di Serie A sementara dan juga di EPL kita akan tunggu hasil pertandingan nantinya pada malam nanti sampai mungkin sampai pada dini hari di dua kompetisi ini baik dengan saya Bung Ropan berbicara disini ciao